Kita mulai dengan informasi pertama, saudara setelah melakukan gelar perkara terhadap kasus penipuan Biro Perjalanan Umroh Azizi Travel and Tour, Cabang Aceh Barat di Mapolda Aceh, Polres Aceh Barat telah menetapkan Cut Bega Putri Pemilik Azizi sebagai tersangka dan telah melayangkan surat pertama kepada tersangka untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah melakukan gelar perkara di Mapolda Aceh terhadap kasus penipuan Perjalanan Haji dan Umroh, Satuan Reskrim Polres Aceh Barat telah menetapkan Cut Bega Putri Pemilik Travel Azizi Cabang Aceh Barat sebagai tersangka. Setelah menetapkan tersangka terhadap Cut Bega Putri Pemilik Azizi Tour and Travel Cabang Aceh Barat yang sebelumnya dilaporkan oleh 164 korban calon jamaah Umroh yang gagal diberangkatkan sejak Senin kemarin, polisi telah mengirimkan surat kepada Cut Bega untuk diperiksa lebih lanjut. Layanan surat pemanggilan pertama dari Satuan Reskrim Polres Aceh Barat tersangka Cut Bega Putri tidak dapat hadir lantaran alasannya sedang berada di Jakarta untuk melapor ke Mabes Polri terhadap pemilik Azizi Travel Pusat yang dianggap telah menipu agen travel Azizi di daerah. Tersangka yang pertama kepada Ibu Ucup Mega setelah kita antar surat ternyata sampai di rumah keterangan beliau sedang berada di Jakarta. Jadi panggilannya untuk hari ini. Jadi karena beliau ada di Jakarta mungkin kita akan tunggu, kita akan rencanakan ulang kapan waktu yang beliau ada nanti kita panggil kembali. Selain melayangkan surat panggilan terhadap tersangka, Tim Satuan Reskrim Polres Aceh Barat juga terus melakukan pemeriksaan tambahan terhadap korban calon jamaah umroh untuk dimintai keterangan lebih lanjut.